Intro Hai para akuntan muda Bagi satu perusahaan, salah satu cara untuk meningkatkan volume penjualan Sedangkan diberikan pemberian kredit penjualan Maka tetapi, pemberian kredit penjualan dapat menimbulkan kerugian penjualan berupa upang tak tertanggi Lalu, bagaimana dengan pencatatan kerugian penjualan? Ada dua metode yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencatat kerugian penjualan Yang pertama, terlangsung dengan kebualan atau kebualan Yuk, kita simak satu per satu Bagi perusahaan yang melakukan pencatatan atas kerugian penjualan dengan penjualan penjualan Pencatatan kerugian penjualan dapat dilakukan dengan debitur benar-benar menghati bangkrut Yang kedua, secara hukum debitur dinyatakan tidak sahaja utang Sehingga perusahaan tidak memiliki cadangan kerugian penjualan Sedangkan bagi perusahaan yang melakukan pencatatan kerugian penjualan dengan penjualan penjualan Yang kedua, kita menentukan besarnya tansiran kerugian penjualan 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 pen Suatu waktu, debitur dapat memberikan informasi kepada perusahaan bahwa debitur mampu membayar hutangnya, sehingga perusahaan dapat menunjukkan kembali hutangnya dan dihapuskan kemungkinan debit, hutang, dan dikredit cadangan perugian hutangnya. Sesuai dengan tanggal yang telah dijanjikan, debitur membayar hutang, sehingga perusahaan mendidik kas, kas perusahaan berkambar, dan dikredit, hutang berkurang. Yuk, kita lihat contoh soal. Pada tanggal 31 Desember 2019, KT Aku dan Kamu memiliki pihutang atas undi sahabat sebesar Rp. 45 juta. Dari Rp. 45 juta tersebut, KT Aku dan Kamu memperkirakan bahwa Rp. 15 juta tidak dapat ditanggung. Sehingga, untuk metode penghapusan langsung, kita tidak melakukan jurnal karena di metode penghapusan langsung kita tidak memiliki rekening cadangan pihutang. Sedangkan, di metode sedangat, kita mendebit beban perugian hutang, berarti kita punya beban sebesar Rp. 15 juta. Beban hutang bertambah dari kredit kita. Menerapkan cadangan perugian hutang sebesar Rp. 15 juta. Pada tanggal 15 Januari 2020, KT Aku dan Kamu atas undi sahabat tidak dapat ditanggung sebesar Rp. 15 juta dan berhapuskan. Sehingga, metode penghapusan langsung, untuk di debit, bawa beban perugian hutang sebesar Rp. 15 juta dan berhapuskan kita sebesar Rp. 15 juta berkurang. Sedangkan, untuk metode cadangan, cadangan perugian hutang kita berkurang sebesar Rp. 15 juta dan di kredit, perugian hutang kita juga berkurang sebesar Rp. 15 juta berkurang. Ternyata, pada tanggal 17 Januari 2020, UDA sahabat memberikan informasi kepada perusahaan bahwa UDA sahabat mampu membayar hutangnya. Sehingga, metode penghapusan langsung, UDA sahabat mampu membayar hutang sebesar Rp. 15 juta, di kredit, beban perugian hutang kita berkurang sebesar Rp. 15 juta. Yang tadinya, hutang kita berkurang, sekarang hutang kita kembali bertambah, karena kita memunculkan kembali hutang di debit dan beban perugian hutang kita berkurang. Untuk metode cadangan, hutangnya di debit bertambah sebesar Rp. 15 juta, dan di kredit, cadangan hutang sebesar Rp. 15 juta. Hal ini dilakukan untuk memunculkan kembali hutang yang telah dihapuskan. Pada tanggal 20 Januari 2020, sesuai dengan janji yang telah disepakati, UDA sahabat memunculkan hutangnya sebesar Rp. 15 juta. Baiknya, pada penghapusan langsung, dan pada cadangan, kita sama-sama mendebit di kas Rp. 15 juta, dan di kredit, beban perugian hutang sebesar Rp. 15 juta. Kas kita bertambah sebesar Rp. 15 juta, dan di kredit, berkurang sebesar Rp. 15 juta. Hari ini, sekian pembahasan kita mengenai penciptakan perugian hutang di bidang perugian hutang yang tak tertanggi. Thank you for watching. Jika ada request untuk judul video selanjutnya, mohon tulis di kolom komentar. Bye-bye!